Halo guys, dengan Arief dari DormaTekto. Seperti yang udah kalian tau guys, kalau Redmi di Tiongkok sana baru saja merilis Redmi K60 series yang terdiri dari Redmi K60, K60 Pro, dan K60e. Dan biar kalian nggak bingung, gue bakalan jelasin secara simple apa saja perbedaan dari ketiganya. So let's get started! Dilihat dari fisik, ketiga seri Redmi K60 ini terlihat hampir mirip guys. Ketiganya menggunakan bumper kamera dan layout tombol yang sama. Namun pada Redmi K60e memiliki dimensi yang lebih besar dan tebal sedikit. Ini juga salah satu faktor yang menyebabkan casing pendingin khusus yang dinamakan Redmi K60 Cooling Case nggak bisa digunakan di K60e. Atau mungkin tetap bisa digunakan, tapi rada sedikit maksa. Di bagian layar juga demikian. Antara Redmi K60 dan K60 Pro menggunakan spesifikasi yang sama. Panelnya OLED dengan luas 6,67 inci. Resolusi 2K, refresh rate 120Hz. PWM dimming 1920Hz. 68,7 miliar warna. Kejaran up to 1400 nits. Dengan kerapatan piksel 526 ppi. Mendukung juga DCI-P3 Color Gamut, HDR10+, Dolby Vision, sampai HDR Vivid. Sedangkan Redmi K60e juga menggunakan spesifikasi layar yang nyaris sama guys. Hanya beberapa spesifikasi dibedakan atau bahkan ditiadakan. Seperti max brightness up to 1200 nits. Belum mendukung 68 miliar warna dan belum HDR Vivid. Redmi K60 dan K60 Pro juga sudah mendukung biometrik unlock dengan sensor pemindai sidik jari di bawah layar. Sedangkan Redmi K60e berada di tombol power. Sekarang kita bahas bagian dapur pacu, yang biasanya adalah part paling penting bagi Mi Fans garis keras. Uniknya ketiga smartphone ini menggunakan chipset yang berbeda-beda. Redmi K60 Pro yang kastanya paling tinggi menggunakan chipset alias SoC Snapdragon 8 Gen 2. Sementara Redmi K60 menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Dan varian terendah yaitu Redmi K60e menggunakan chipset dari Mediatek dengan tipe Dimensity 8200. Walaupun berbeda tipe dan pabrikan, namun ketiga chipset ini sudah menggunakan fabrikasi 4nm. Ketiga chipset ini juga dirilis pada tahun 2022 lalu, jadi umurnya masih sama-sama mudah guys. Untuk RAM, Redmi K60 dan K60 Pro kompak menggunakan RAM LPDDR5X 8.533 Mbps dan Redmi K60e menggunakan RAM LPDDR5. Gak disebutkan bandwidthnya, namun biasanya ada di 6.400 Mbps. Untuk storage ketiganya menggunakan tipe memori UFS 3.1. Namun Redmi K60 Pro selain varian 128GB menggunakan storage UFS 4.0 up to 3.5GB per second. Nah untuk skor benchmark Antutu 9-nya mencapai 910 ribuan untuk Redmi K60e, 1,1 juta untuk Redmi K60 dan 1,3 juta untuk Redmi K60 Pro. Beralih ke bagian baterai, Redmi di hampir semua kasta selalu gak tanggung-tanggung guys jika urusan kapasitas baterai. Begitu juga di Redmi K60 series ini. Namun seperti biasa, semakin mahal apanya maka semakin kecil pula kapasitasnya karena alasan dimensi bodi atau untuk menanamkan fitur tambahan. Seperti halnya pada Redmi K60 Pro alias K60 Pro ini, dimana ditanamkan baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Sedangkan pada Redmi K60e dan K60 menggunakan baterai yang lebih besar yaitu 5500 mAh. Namun meskipun begitu, dukungan pengecasan untuk K60 Pro terbilang yang paling lengkap dan juga kencang di antara ketiganya. Tercatat ada dukungan pengecasan 120W wired dan 30W wireless. Redmi K60 juga mendukung 30W wireless charging, namun pengecasan dengan kabel diturunkan ke 67W guys. Dan Redmi K60e harus puas hanya dengan dukungan pengecasan kabel 67W saja. Di bagian kamera, Redmi K60e memiliki kamera belakang dengan layout 3 buah sensor. Sensor primernya 48MP dengan sensor kedua 8MP ultrawide 120 derajat dan selanjutnya 2MP makro. Sensor primernya 48MP ini mendukung penstabil gambar OIS. Namun hanya itu saja spek yang diungkap saat perilisan. Jadi mungkin speknya nggak terlalu tinggi dan kompleks. Tapi ini bisa dimaklumi karena memang spek Redmi K60e memang yang paling rendah di antara ketiganya. Untuk Redmi K60, layout kameranya hampir sama guys. Bedanya adalah sensor primernya diganti menjadi 64MP dengan dukungan OIS. Besar sensornya adalah 1 per 2 inch dengan pixel size 1,4 mikron via mode 4-in-1 pixel binning. Lalu Redmi K60 Pro sebagai versi tertingginya memiliki susunan kamera yang berbeda. Sensor utamanya 50MP dengan OIS plus 8MP ultrawide 118 derajat dan 2MP makro. Meskipun resolusinya lebih rendah, namun sensor 50MP tersebut nggak main-main. Jenisnya adalah Sony IMX800. Ukuran sensornya sebesar 1 per 1,49 inch dengan pixel gabungan mencapai 2 mikron. Sensor ini mampu menangkap cahaya 27% lebih banyak dibanding sensor kompetitor dengan ukuran yang sama. Selain mendukung OIS, ada juga teknologi penstabil gambar lain yang dimenamkan yaitu Electrical Image Stabilizer alias AES. Redmi juga menanamkan chip Xiaomi Imaging Brain 2.0 untuk meningkatkan kualitas gambar dan kecepatan pengambilan gambar. Serta teknologi autofocusnya menggunakan Cyberfocus 2.0. Nah selanjutnya adalah harga. Kita mulai dari yang paling rendah terlebih dahulu yaitu Redmi K60e. Varian terendahnya 8128 dijual dengan harga 2.199 yuan atau sekitar 4,9 juta rupiah. Dan versi yang paling tingginya 12.512 dijual dengan harga 6,3 juta rupiah. Wah gila sih harganya murah banget. Bahkan kalau mau diimpor langsung ke Indonesia masih cukup worth it. Untuk Redmi K60, varian terendah 8128 dijual dengan harga 2.499 yuan atau kisaran 5,6 juta rupiah. Dan varian tertingginya 16.512, 3.599 yuan atau sekitar 8,1 juta rupiah. Kalau mau impor harganya jadi segini. Dan yang terakhir Redmi K60 Pro si paling jago dijual dengan harga 3.299 yuan atau 7,4 juta rupiah untuk varian paling rendah. Alias varian 8128 sampai 4.599 yuan atau sekitar 10,4 juta rupiah untuk varian tertinggi 16.512. Kalau mau impor harganya jadi segini. Buat kalian yang mau beli link di deskripsi. Nah itu udah guys perbedaan Redmi K60e, K60, dan K60 Pro. Kalau ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan langsung komen aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Gue Ari Pundur Diri. See you and bye-bye.